hai 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 Capricorn selamat datang kembali di channel ini semoga sehat selalu kali ini saya reading energi Capricorn untuk 30 hari ke depan atau di bulan September energi general umum tidak akan cocok untuk semua Capricorn karena ini bacaan umum ya dan saya akan baca energi kehidupan keuangan dan pekerjaan Capricorn September 30 hari ke depan Capricorn Capricorn energi kehidupan disharmoni triggers dan konflik Nordnut kosmik dan purpose ada Transcendence dan Unity Oke untuk kehidupan adanya disharmoni triggers dan konflik ini sepertinya area kehidupan ini bisa saja dalam relationship partnership atau dalam rumah tangga ya ini ada sesuatu yang memicu konflik hubungan kamu berpasangan atau di dalam keluarga yang membuat situasi keluarga rumah tangga pertemanan tidak harmonis ya kemudian untuk keuangan ini energinya bagus ya Nord purpose pandangan kamu di September ini Capricorn adalah bagaimana bisa mendapatkan uang dan keuntungan tapi bisa saja masalah uang ini juga yang akan menjadi triggers konflik pada bulan September ya jadi tetap stabil emosi ya kemudian untuk pekerjaan ada Transcendence sepertinya kamu menjalani pekerjaan dengan dua bidang yang berbeda tetapi kamu mencoba untuk menjalani keduanya di bulan September ya kita lihat lebih dip Capricorn 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 Bumi 10 Cuka 5 of sword Queen of Wands six of sword abundance Queen of the Ocean ini adalah the Empress ya the Vortex Queen of Cups two of Cups dan six of Cups bottom of the deck nya ada the lovers choices pilihan ya Oke Capricorn di masa sebelumnya ada Queen of Wands ya passion kamu sepertinya mengamati mengawasi meneliti sesuatu ya kamu tidak ingin bertindak tapi kamu cenderung mengamati saja dan cuek acuh mungkin ada pengabayan pengabayan juga di masa sebelumnya kamu tidak peduli bisa saja ya terhadap mungkin salah satu anggota keluarga atau ada ketidakperdulian kamu terhadap aset kamu ya sehingga pada periode ini ada desain ya ada sesuatu yang terungkap ya ada kabar ada sesuatu yang kamu lihat dan ini tidak menyenangkan bagi kamu sehingga ini juga akan menjadi trigger kamu emosi ya Capricorn ada tindakan yang kamu ambil di sini ada five of sword ya konflik jadi entah ini perencanaan atau memang secara tiba-tiba ya secara konstan terjadi sepertinya akan ada perdebatan ya yang ada di dalam pikiran kamu adalah bagaimana kamu bisa mengungkap semuanya apa yang kamu ketahui gitu apa yang kamu amati apa yang kamu teliti kesimpulan dari semua pendapat-pendapat kamu dari ini udah sejak lama kamu kumpulin mungkin mungkin kamu ngumpulin bukti atau ngumpulkan semua data-data ya kamu ingin mengungkapkannya ya pada periode ini dengan six of sword ya di alam bawah sadar kamu ini pedang semua nih jadi pikiran kalau kamu nggak lepaskan jadi pikiran nggak tenang pikiran kamu gelisah terus ya hati kamu kalau pikiran kamu dengan banyak kecemasan seperti ini ya apalagi sword ini adalah emosi dari dari pikiran ya tentunya ini akan membuat kamu kayak nggak bisa tidur nggak bisa enak makan gitu mikirin itu terus ya dan tapi memang di alam bawah sadar kamu kamu pengen nyelesaikan ini ya kamu pengen segera meninggalkan masalah ini tetapi meninggalkannya udah selesai masalahnya gitu ya Nah memang disini ada situasi yang terkait dengan keluarga ya rumah tangga aset atau ini adalah harta orang tua wasiat orang tua dari figur ibu khususnya bisa saja untuk sebagian Capricorn disini konflik dengan saudara-saudara karena harta ya bisa saja ini aset yang harus dijual ya kemudian uangnya kayak harus dibagi-bagi gitu ya ya tapi situasinya disini memang belum bisa menemukan kesepakatan ya perlu mediasi lebih lanjut ini oke nah disini juga the lovers menggambarkan ya adanya komitmen yang tidak bisa dipegang gitu komitmen yang tidak kuat ya antara kamu dengan beberapa orang yang di dalam kehidupan kamu yang fokusnya ke masalah ini ya misalnya terkait tentang pembagian warisan ya atau pembagian harta ibu tidak ada komitmen yang jelas tidak ada kepastian gitu berapa tapi kayak ada yang meminta lebih gitu sehingga kamu berpikir ini nggak bisa nih ini harus di atur di apa ya istilahnya semua harus tahu gitu berapa bagiannya masing-masing gitu ya ini situasinya kemudian ada queen of the ocean dan abundance ya disini kamu terkait dengan figur ibu ya dan six of cups reflection ya ya ini yang tadi saya katakan untuk sebagian Capricorn ada hal-hal yang harus kamu selesaikan ya dengan figur ibu atau memang masalah ibu kamu yang mengambil alih untuk menyelesaikannya kamu bisa saja nih Capricorn adalah perwakilan ya atau proteksi dari figur ibu di dalam kehidupan kamu perawatan juga untuk menjaga juga ya atau seperti kewajiban kamu disini untuk melindungi menjaga dan merawat figur ibu di dalam kehidupan kamu atau kalaupun kamu seorang perempuan ya Capricorn maka hal-hal dari masa lalu ini ya memori-memori dari masa lalu muncul kembali di dalam pikiran kamu pada periode ini nah tapi ya Capricorn Capricorn akan mendapatkan Dharma dari apa yang sudah dikerjakan selama ini khususnya pengasuhan terhadap figur ibu ataupun tanggung jawab terhadap figur ibu selama ini jika dilakukan dengan tulus six of cups ya ini akan menjadi Dharma ya dan juga bagian dari karma ya untuk penjagaan dan perawatan ini adalah pembayaran hutang budi itu karmanya ya hutang budi kemudian disini ada devil ya ada emosional ya ada kemarahan dan kayaknya disini juga ada queen of cups dan two of cups ya oke mungkin di September ini Capricorn kamu kamu dengan antusias dengan emosi ya mengiakan atau menjalin komitmen berjanji gitu ya untuk menyepakati apa yang mereka inginkan ya Capricorn karena satu sisi kamu alam bawah sadarnya kan pengen cepat-cepat masalah ini selesai gitu ujung-ujungnya kamu kayak ngerasa ayo udah deh terserah deh mau kalian ambil gak apa-apa yang penting kalian diem jangan ganggu saya lagi gitu ya ini saya rasakan tapi dengan disini note note dan kosmik ya purpose ya pandangan dan tujuan sebenarnya tujuannya bukan itu nih Capricorn bukan melepaskan tapi kamu harus nimbrung dalam masalah ini dan kalau bisa kamu lah penegak hukumnya disini ya di dalam situasi ini untuk menjabarkan kepada mereka bahwa ada hak masing-masing agar mereka lebih disiplin karena energi kamu kan Capricorn yang Saturnus gitu ya tapi saat September Saturnus masih retrograde jadi ada sikap Capricorn yang agak cuek membiarkan mengabaikan ya merasa kayak terserah deh gitu males saya ngeliat masalah ini gitu ya tetapi dampaknya nanti adalah ke Capricorn sendiri ya karena apa yang sudah dilepas sudah dinikmati mereka nggak mungkin nanti dibahas lagi gitu ya nah jadi hati-hati dalam mengambil keputusan secara emosi juga pada periode ini ya Capricorn kemudian untuk keuangan karena disini ada note note keuangan cukup baik pada periode ini tetapi untuk mendapatkan uang pun harus lebih effort ya harus lebih berjuang ada pengorbanan untuk itu misalnya untuk mencairkan dana sekian mungkin akan ada situasinya nanti kamu harus mengeluarkan uang sekian untuk transportasi atau apa gitu ya tapi manfaatnya adalah kamu bisa mendapatkan dana itu rutin gitu ya entah itu asuransi atau apa ya masing-masing Capricorn akan berbeda ya jadi sepertinya kamu akan dapat peluang bantuan ya Capricorn tetapi bantuan ini harus diperjuangkan agar nanti kedepannya bantuan ini bisa dinikmati ya atau bantuan ini nantinya akan kamu berikan kepada figur ibu nih bisa aja ya tidak kamu yang menggunakan tapi bagaimanapun harus diperjuangkan sama ya tetap kamu juga yang harus memperjuangkannya Capricorn oke nah untuk pekerjaan disini ada transcendent ini menggambarkan kamu menjalankan dua profesi di bidang yang berbeda bahkan juga bertentangan ya tapi kamu jalani terus nih Capricorn karena kamu juga tahu bahwa situasinya banyak ketidakpastian kedepannya fokus utama kamu juga adalah anak prioritas kebahagiaan dan pendidikan anak dan masih dalam lingkup keluarga sehingga dalam pekerjaan pun kamu transcendent jadi satu sisi di mata keluarga kamu dikenal sebagai siapa di luaran kamu dikenal sebagai siapa dua orang Capricorn yang berbeda gitu ya kemungkinan juga pada periode ini akan ada negosiasi yang akan deals terjadi ya negosiasi ini ada kaitannya dengan harta uang ataupun benda milik Capricorn dan akan ada komitmen baru juga entah ini komitmennya dalam area bisnis karir pekerjaan ya atau di dalam percintaan asmara karena two of cups kamu akan mendapatkan kepercayaan Capricorn namun kepercayaan ini ada kartu devil ya entah memang kamu yang sangat berani untuk memberikan kepercayaan kepada orang lain atau memang kamu sangat berani untuk menerima kepercayaan dari seseorang ini ya kepercayaan ini dengan two of cups partnership ya membentuk kepercayaan yang bisa berkembang ke depannya ya Capricorn sehingga ini juga bisa saja sebuah kontrak baru ya atau seperti perjanjian jangka panjang ya dan dengan queen of cups ya saya rasakan di sini kamu kayak dapat satu bidang pekerjaan yang kamu suka banget passionnya kamu gitu di sini kamu kan transcendence ya jadi menjalani dua profesi gitu tapi di sini kamu nemu nih nemu profesi atau pekerjaan yang passionnya kamu banget ini kamu suka banget gitu kamu tidak mementingkan nilai uang di sini tapi kamu merasa suka mengerjakannya gitu ya dan mungkin rekan kamu mitra kamu juga di dalam partnership ini juga satu frekuensi dengan kamu jadi nilainya adalah kebahagiaan kamu hati kamu tenang ini kan caps hati ya hati kamu damai gitu bekerja sama dengan dia kayak kamu nggak ada kekhawatiran apapun ya kartu abundance ini juga menggambarkan ada sesuatu dari masa lalu yang kamu inginkan sampai sekarang ingin kamu penuhi hanya saja kamu masih berpikir apakah kamu mengambil sesuatu yang beresiko misalnya kamu pengen motor udah lama banget ini mungkin dari satu tahun yang lalu kamu tunda-tunda terus pada periode September ini kuat banget keinginan kamu untuk memiliki itu tetapi uang kamu belum cukup nah disini situasinya kamu dihadapkan dengan dua pilihan apakah kamu ambil cicilan kredit dengan hutang yang jangka panjang atau kamu sabar menunggu sarannya sih sabar ya karena banyak ketidakpastian juga di bulan September ini oke keprikon saya pikir cukup ya saya akan baca lanjutannya saya post di membership level design bagi teman-teman yang sudah join silahkan langsung aja ke playlist membership bagi teman-teman yang belum join join dulu linknya ada di deskripsi video ini atau ada teman-teman bergabung di samping foto profile channel ini saya pikir cukup ya saya selalu berkelimpahan Capricorn untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini thank you for watching Capricorn bye bye selamat menikmati selamat menikmati